Saya sering menyebut ya, ada oknum TNI, ada oknum KORI, oknum Imigrasi, oknum NAKER, oknum di Kedutaan Besar, bahkan juga mungkin oknum dari BP2MI. Nah kita harus berani membersihkan para penjahat pengkhianat Republik Merah Putih ini, karena mereka terlanjur diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara ini, yang digaji, dipasilitasi oleh uang rakyat. Sehingga begitu tega, begitu jahat jika mereka harus melacurkan jabatan yang mereka miliki hanya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ini bisnis kotor sebenarnya, ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang cepat. Kenapa saya katakan sindikat ini sulit disentuh oleh hukum? Karena di-bankingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Saya sebut selalu, ada oknum TNI, oknum PORI, oknum Imigrasi, TPPO terkait penjualan ogran terbukti kok. Bahwa ini bisnis kotor yang putusnya uangnya besar terbukti kok. Nah masalahnya, oke lah, tidak ada kata terlambat. Kita sudah menyuarakan, berteriak 3 tahun, dan untungnya Presiden Pekah di istana tanggal 30 Mei, langsung jabatan Ketua Harian Gugus Tugas dari Ibu Menteri PPA, itu dialihkan kepada Pekah Polri. Dan dalam satu bulan setengah, Polri bergerak, 829 tersangka saat ini. Kemudian 2.100 anak bangsa diselamatkan, dan 700 kasus ini sedang berjalan. Nah artinya, ada kesalahan masa lalu tentang PERPES, siapa yang menjadi gugus tugas, Menteri PPA yang tidak memiliki struktur organisasi hingga di bawah, dan tidak memiliki penegakan hukum. Di satu sisi yang sudah diapresiasi. Tapi kalau penempatan ilegal, jelas modusnya, mereka menggunakan visa turis, visa jiarah, visa umroh. Siapa yang bertanggung jawab di pintu keluar? Imigrasi! Kita mendapatkan laporan awalnya bahwa malam ini ada ratusan calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal, masuk melalui Terminal 3, Bandar Soekarno-Hatta, kemudian mereka berangkat jam 00.55 dengan menggunakan pesawat Emirat. Mereka berangkat ke Dubai. Dan laporan masyarakat tersebut yang mendorong kami untuk turun lapangan. Saya pimpin langsung, dan tadi setelah kami masuk ke Terminal 3, kami temukan ratusan calon pekerja yang diberangkatkan ke Dubai. Dan sebagian besar, bisa dikatakan 90 persen, mereka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal, pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium pelarangan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik, termasuk pembantu rumah tangga. Artinya, kita ketahui bahwa keberangkatan mereka adalah ilegal. Tentu, kita tadi sudah mengumpulkan data-data, baik foto maupun video, pihak-pihak yang menghandling di bandara, siapa saja, ya. Nah, nanti kita akan kembangkan dengan laporan kita ke Bar Eskrim Polri. Siapa yang memberangkatkan? Ya, kemudian siapa yang menghandling di bandara yang meloloskan mereka untuk berangkat? Yang kedua, selain bahwa pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium penempatan untuk sektor domestik ke Timur Tengah, ya, mereka dengan modus operandi menggunakan visa kunjungan atau visa wisata. Nah, itu gampang sebetulnya dibuktikan apakah benar mereka untuk wisata, untuk kunjungan, ataukah untuk dipekerjakan. Nah, tadi kita mampu buktikan bahwa mereka hanya memegang tiket untuk berangkat. Ya, tidak ada tiket untuk mereka kembali ke Indonesia dalam waktu 30 hari misalnya. Nah, artinya ini modus operandi, ya, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal, ya, Indonesia. Dan tentu ini kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini kejahatan internasional yang membutuhkan kita serius. Negara tidak boleh kalah berhadapan dengan para sindikat pengiriman ilegal pekerja mikran Indonesia. Tapi kalau untuk jumlah TKI persisnya itu nggak tahu ya, Pak? Ya, informasi yang masuk ke saya malam ini berangkat sekitar 200-an. Artinya, setiap hari, setiap waktu pemberangkatan pekerja secara ilegal yang dilakukan oleh sindikat, itu tetap ada. Mereka seolah-olah memiliki kekuatan yang sulit disentuh. Kenapa? Karena mereka di-backingi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, saya percaya bahwa oknum-oknum ini, ya, yang memiliki atributif-atributif kekuasaan, mereka adalah pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih. Artinya negara tidak boleh kalah untuk menghadapi mereka. Kalau oknum-oknum ini dari pihak-pihak mana saja sih? Ya, saya sering menyebut ya, ada oknum TNI, ada oknum Polri, oknum Imigrasi, oknum NAKER, oknum di Kedutaan Besar, bahkan juga mungkin oknum dari BP2MI. Nah, kita harus berani membersihkan para penjahat pengkhianat republik berat merah putih ini, karena mereka terlanjur diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara ini, yang digaji, dipasilitasi oleh uang rakyat. Sehingga begitu tega, begitu jahat jika mereka harus melacurkan jabatan yang mereka miliki, hanya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ini bisnis kotor, ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak, dengan cara yang cepat. Tapi kan Pak, ini kan berarti BP2MI kan sudah menemukan, kita mau berangkat gitu, sudah jelas-jelas di tempat, tapi berarti nggak ada wewenang atau hak untuk melarang atau menggagalkan itu? Ya, malam ini, ya malam ini karena memang situasinya mendadak, ya, hanya selisih kurang lebih 4-5 jam, kita mendapatkan informasi terkait keberangkatan ini, ya dengan jumlah juga yang cukup banyak, ya. Kita yang penting sudah mendapatkan data-data yang cukup, ya. Siapa mereka, apakah keberangkatan mereka ilegal, siapa yang mengirim mereka, siapa yang menghandling di bandara, kita sudah tahu semua. Berarti tindak lanjutnya nanti langsung ke penegak hukum? Ya, yang pasti kita akan melaporkan ini, ke penegak hukum, ke bares tim Polri, untuk diambil tindakan, proses hukum jalan tentu, ya, menyeret para pelaku, menyeret para sindikat, dan koordinasi nanti BP2MI dengan pihak bandara, Angkasa Pura juga akan kita bicarakan lagi, ya, agar bagaimana bandara ini lebih steril, lebih aman, dari para sindikat pengiriman pekerja secara ilegal, ya. Bandara yang dibangun oleh uang rakyat ini tidak boleh dikotori oleh para penjahat. Kenapa saya katakan sindikat ini sulit disentuh oleh hukum? Karena di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Yaitu? Saya sebut selalu, ada oknum TNI, oknum Polri, oknum imigrasi, TPPO terkait penjualan ogran terbukti, kok. Bahwa ini bisnis kotor yang putusnya uangnya besar terbukti, kok. Nah, masalahnya, oklah, tidak ada kata terlambat. Kita sudah menyuarakan, berteriak 3 tahun, dan untungnya Presiden Pekah di istana tanggal 30 Mei, langsung jabatan Ketua Harian Gugus Tugas dari Ibu Menteri PPA, itu dialihkan kepada Pak Kapolri. Dan dalam 1 bulan setengah, Polri bergerak, 829 tersangka saat ini. Kemudian 2.100 anak bangsa diselamatkan, dan 700 kasus ini sedang berjalan. Nah, artinya, ada kesalahan masa lalu tentang PEPES, siapa yang menjadi gugus tugas Menteri PPA yang tidak memiliki struktur organisasi hingga di bawah, dan tidak memiliki penegakan hukum. Di satu sisi yang diapresiasi. Tapi kalau penempatan ilegal, jelas, modusnya mereka menggunakan visa turis, visa jiarah, visa umroh, siapa yang bertanggung jawab di pintu keluar. imigrasi tegas dalam wawancara, memastikan apakah dia benar untuk umroh, wisata, ataupun turis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.